Oke teman-teman, saat ini kita akan melihat bagaimana perkembangan setelah hampir 15 hari saya pindahkan lebah dari alam ke kotak lebah yang sudah saya buat ini dan kita lihat bagaimana perkembangannya apakah madunya sudah ada atau belum karena itu, mari kita lihat dan saat ini yang perlu kita siapkan adalah pengasapan supaya lebahnya tidak ganas dan tidak akan menyengat tentunya pertama-tama kita harus buka penutupnya kita buka secara belahan-belahan kita beri pengasapan dulu supaya tidak ganas selamat menikmati ini adalah rumah lebah Yang saya sempat buat videonya Cara memindahkan rumah lebah Dan ternyata Rumah-rumah atau calon ratunya Yang ini Sudah ada yang mulai menetas Dan kita lihat disini Sudah direkatkan secara sempurna Oleh lebah-lebah pekerja Ini kurang lebih Hampir 7 hari setelah saya ikat Dan hasilnya Sempurna Oke kita lihat teman-teman Setelah hampir 2 minggu lebih Disini sudah terbentuk Madu-madunya yang bisa dikatakan Sudah bisa dipanen Tetapi karena ini koloninya baru berkembang Kita biarkan dulu Supaya mereka tidak kabur dari kotak lebah yang ada Dan ini sudah direkatkan Sangat bagus Sempurna Setelah 15 hari saya pindahkan Sarangnya ini dari alam ke kotak lebah Dan kita coba melihat apakah disini ada ratu Atau tidak Sambil kita melihat bagaimana bentuk ratu Kalau kita menemukannya nanti Ini lebah pekerja Dan juga lebah jantan Lebah jantan lebih besar dan lebih hitam Bentuknya Oke disini madunya sudah lumayan Sebenarnya sudah bisa kita panen Tetapi kita biarkan dulu Agar lebah-lebah ini lebih berkembang lagi Oke Yang berikutnya kita juga lihat Madu sudah mulai ada di bagian atas Karena tempat madu adalah bagian atas dan bagian bawah Itu tempat anak Disini juga Belum kelihatan Bagaimana ratunya Karena ratunya jenisnya lebih besar Dan sayapnya lebih pendek Tapi disini tidak ada Dan bagian atas juga Sudah mulai terisi madu Tapi belum sempurna Kita coba lihat Yang berikutnya Terima kasih Terima kasih hai 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 ratunya fisiknya lebih besar dan disini banyak tempat-tempat kantong-kantong madu yang sudah terisi tapi kita belum melihat adanya ratu lebah kemungkinan ratu lebahnya ada di posisi yang lain dan ini adalah tempat calon ratu yang baru dimana ketika koloni ini ingin membuat koloni yang baru maka mereka akan membuat calon ratu yang baru juga kita belum menemukan lebah atau ratunya kita coba lihat di bingkai berikutnya ini juga madu sudah mulai terisi tetapi belum penuh dan juga ratu juga tidak kelihatan mungkin ratunya begitu cepat gerakannya pindah dari bingkai satu yang ke bingkai yang lainnya makanya kita tidak dapat menemukannya kita taruh kembali hai 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 ya bingkai yang berikutnya juga hai 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 belum juga kita lihat ratunya hai 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 kita tidak melihat juga ratunya di bingkai yang ini kita letakkan kembali terima kasih terima kasih ternyata sangat sulit juga untuk menemukan ratunya ini yang hitam besar ini adalah lebah-lebah pejantan hitam besar ini lebah pejantan dan ratunya belum kita temui dan ternyata disini calon ratu sudah banyak yang menetas kemungkinan sudah membentuk koloni yang baru tidak ada yang besar godek begitu kan tidak ada sayapnya pendek sekali godek sama pendek tidak ada juga disini terima kasih terima kasih selamat menikmati ternyata begitu sulit untuk mencari ratunya tapi yang terpenting setelah 15 hari kita pindahkan dari alam ke kotak budidaya ini madunya sudah mulai ada tetapi yang sulit kita cari adalah menemukan ratu lebah dan ini adalah calon sel ratu lebah yang sudah matang dan siap untuk menetas dan disinilah tempat makanan ratu lebah yang namanya royal jelly ini sel ratu lebah yang sudah menetas kemungkinan sudah dibunuh ataupun sudah membentuk koloni yang baru oke demikian video yang dapat saya video yang dapat saya perlihatkan bagaimana setelah 15 hari lebah-lebah dari alam kita pindahkan ke kotak budidaya dan ternyata sudah mulai ada madu-madu yang diisi di rumah-rumahnya tetapi kita belum panen karena supaya lebah ini bisa bertahan dulu untuk membentuk koloni yang lebih kuat lagi barulah kita akan memanen madunya oke sip itu video yang dapat saya sampaikan semoga dapat menginspirasi buat teman-teman yang pemula yang ingin berbudidaya lebah-madu dan tidak mudah eh tidak susah tapi mudah dengan peralatan yang sederhana apa yang ada di rumah kita oke sip jika anda suka dengan video ini jangan lupa like and subscribe